Dia lahir tahun 39 sebelum hijriah. Dia adalah salah satu sahabat nabi yang juga merupakan prajurit dan pemimpin laskar islam yang disegani. Dia dijuluki dengan sebutan Saifulah yang berarti pedang Allah karena keberaniannya. Khalid bin Walid memeluk agama islam pada bulan Safar tahun 8 Hijriah setelah perjanjian Hudaibiyah sesaat sebelum pembukaan kota Mekah. Amr ibn al-As dan Usman bin Talha bersama-sama dengannya memeluk agama islam. Khalid bin Walid menyesali segala perbuatan yang dilakukan sebelum dia memeluk agama islam. Dan memohon pengampunan dari nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan tulus menerima keislaman Khalid. Sebagai muslim baru Khalid memberikan semangat baru kepada perjuangan nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran agama islam. Keahliannya dalam berperang dan strategi pertempuran membantu kaum muslim dalam membuka wilayah baru. Kecintaannya terhadap jihad dan syahid sangat dalam. Khalid bin Walid wafat di Horm tahun 21 Hijriah. Walaupun kematiannya bukan di medan perang namun dia tetap terhormat. Dan sampai saat ini Khalid bin Walid dikenang sebagai panglima besar islam. Setelah pembukaan pada tahun 8 Hijriah 14 abad yang lalu masjidil haram terus dibanjiri umat muslim dari seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji. Adalah Khalid bin Walid yang bersama nabi Muhammad saat pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Dia pula yang turut menghancurkan Uzzah dan Nakla patung berhala kaum Qurais. Ini adalah peti jenazah di Museum Nasional Surya. Jenazah Khalid bin Walid dimakamkan di Jami Khalid bin Walid Horm. Peti jenazah yang baru dibuat di bawah perintah Raja Zohir sebagai penghormatan atas upaya Khalid bin Walid dalam pembukaan Horm. Peti jenazah lama dipindahkan ke museum setelah digantikan dengan yang baru. Peti mati itu terbuat dari kayu berukiran ayat-ayat Al-Quran dibuat pada tahun 664 Hijriah sebagai penghormatan kepada Khalid bin Walid yang gagah berani. Jabal Rumat adalah saksi perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah sebelum Khalid bin Walid menjadi seorang Muslim. Banyak umat Muslim yang datang ke Medina dan mengunjungi Uhud untuk mengenang peristiwa perang Uhud yang bersejarah. Pada tahap pertama perang Uhud, pihak Muslim mampu mengalahkan dengan telak kaum Qurais dan memaksa mereka mundur. Ketika itu, Khalid bin Walid adalah pemimpin tentara Qurais di Mekah di samping kiri. Pada pertempuran itu, para pemanah yang ditempatkan di puncak gunung mengabaikan perintah Nabi Muhammad untuk meninggalkan posisi mereka dalam situasi apapun. Khalid bin Walid menyadari hal ini dan melihat adanya kesempatan untuk menyerang dari samping setelah mendekati dari belakang. Setelah menjadi Muslim, Khalid bin Walid terlibat dalam banyak peperangan. Dia menyerahkan hidupnya dalam penyebaran agama Islam. Kota yang bersejarah, Istanbul, terletak di antara dua benua dulu dikenal sebagai Konstantinopel. Selat Bosporus memisahkan Istanbul menjadi Istanbul Asia dan Istanbul Eropa. Sejarah Istanbul dimulai 2.500 tahun yang lalu. Kota berpenduduk padat dengan angka mencapai 6,7 juta orang pernah menjadi pusat administrasi bagi tiga kerajaan. Roma, Byzantium atau Romawi Timur dan kerajaan Ottoman. Pada abad 7 sebelum masehi, orang Yunani tinggal di selatan Eropa dan membuka wilayah baru yang dikenal dengan nama Byzantium. Pada tahun 330 masehi, Konstantin yang agung, Raja Romawi mengubah nama Byzantium menjadi Konstantinopel, sama dengan namanya. Pada akhir abad 4, kerajaan Romawi terbagi menjadi dua. Konstantinopel dibawa kerajaan Byzantium selama 10 abad sebelum pemerintahan Ottoman mengambil alih pada abad 15. Selain mesjid-mesjid yang indah itu, pasar-pasar ini banyak didatangi wisatawan. Mereka menawarkan beraneka kerajinan tangan yang indah dan menarik. Pada tahun 1453, Muhammad Al-Fateh menduduki Konstantinopel dan menarik. Menjadikannya ibu kota kerajaan Ottoman. Konstantinopel kemudian berubah menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Menara mesjid-mesjid ini adalah lambang dari kebesaran Islam yang berpengaruh terbentang 3 per 4 dunia. Kerajaan Ottoman berakhir pada tahun 1923 diikuti dengan gerakan festinisasi oleh Mustafa Kemal Atatuk. Istana terkenal sebagai sebuah museum dalam istana ini sangat sayang bila terlewatkan. Penguasa Ottoman tinggal di dalam istana Topkapi dari abad 15, abad 19. Juga menjadi lambang kebesaran kerajaan Muslim yang pernah menguasai banyak bagian dari dunia. Namun pada awal abad 20, semua itu hanya tinggal sejarah. Saat ini istana Topkapi adalah sebuah museum yang memamerkan harta dari kerajaan Ottoman. Juga peninggalan bersejarah dari seluruh dunia. Saluran ini pernah dipasang pada atap Ka'bah Mekah. Disinilah tempat pedang-pedang Nabi dan para sahabatnya tersimpan. Inilah pedang Khalid bin Walid, dihiasi dengan bludru merah dan batu-batu berharga. Inilah lambang keberanian sahabat besar Nabi Muhammad. Dia terlibat dalam tujuh peperangan pada masa Nabi Muhammad. Dan empat peperangan dalam upaya membebaskan kelompok riddah pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Khalid membantu tentara muslim dalam lima peperangan melawan orang Romawi pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid juga ikut dalam 13 pertempuran di Irak pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan secara langsung terlibat dalam misi pembukaan wilayah baru Surya. Khalid bin Walid adalah contoh pejabat.